Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Berjumpa lagi dengan saya Elva Mardika Pada kali ini telah terjadi Pembebualan 14 bank oleh PT San Prima Nusantara Pembiayaan Atau S&P Finance Sebagai perusahaan pembiayaan Diperkirakan kerugian mencapai 14 triliun rupiah Kasus pembebualan pertama kali terbongkar Setelah salah satu banknya itu Bank Panin Melapor ke kepolisian Modusnya adalah penggelembungan nilai pinjaman nasabah Aksi penipuan ini Berlangsung sejak tahun 2016 PT S&P adalah anak perusahaan dari Columbia Finance yang memberikan jasa kredit Pada konsumen barang elektronik Dan perabot rumah tangga Modusnya bila ada konsumen datang ke toko Membeli barang dan mengajukan kredit Melalui Columbia Finance Pembiayaan akan diproses oleh PT S&P Finance Nah di tahap ini Oknum nakal menggelembungkan nilai pinjaman nasabah Jauh lebih besar dari nilai aslinya Dari situlah petaka bermula Agustus 2018 Bank Panin Satu dari 14 bank swasta yang dirugikan Melapor ke polisi Karena kredit macet Sebesar 141 miliar rupiah Tak hanya Bank Panin yang jadi korban PT S&P juga mengajukan kredit serupa Ke 13 bank lain Yang terdiri dari beberapa bank swasta Dan Bank Pemerintah Total kerugian atas pengucuran fasilitas kredit Mencapai 14 triliun rupiah Sejumlah barang bukti disita Di antaranya potokopi perjanjian kredit bank Dengan PT S&P Finance Laporan keuangan Dan sejumlah komputer yang digunakan Untuk memalsukan data pengajuan Pembiayaan kredit Terkait tindak kejahatan keuangan ini Lakukan PT S&P Finance Direkturan Tidak Pindana Ekonomi Khusus Barat Skemabes Polri Menangkap 5 orang pelaku yang dianggap Paling bertanggung jawab 5 orang pelaku ditanggap adalah Direktur utama S&P berinisial DF Direktur operasional berinisial AP Direktur keuangan berinisial RA Manager keakutan siberinisial DCS Dan ada juga seorang perempuan berinisial AS Yang menjabat sebagai asistem manajer keuangan Sementara itu Otoritas jasa keuangan menegaskan Akan memberi sanksi tegas kepada PT S&P Finance Berupa pemberhentian izin operasi Polisi juga akan bekerjasama Dalam pihak OJK dan PPT AK Terkait maraknya perusahaan sejenis Yang melakukan pembiayaan biutang Tim Liputan Berita Baru melaporkan